Intro Assalamualaikum Sobat Tambang Saat ini, kendaraan listrik sedang naik daun Produsen otomotif mulai berlomba untuk memproduksi mobil listrik guna menuju kendaraan nol emisi Akan tetapi, salah satu yang menjadi kendaraan mobil listrik adalah harga baterai yang masih mahal dan waktu pengisian baterai yang relatif lama Sebagai jalan tengah, dibuatlah kendaraan hybrid agar bisa menutupi kekurangan pada mobil listrik dan mobil konvensional Kendaraan hybrid yang dimaksud adalah memadukan enjin berbahan bakar minyak bumi dan energi listrik untuk menggerakkan kendaraan Enjin berbahan bakar minyak bumi digunakan untuk menggerakkan generator set yang akan menghasilkan energi listrik Selanjutnya, energi listrik digunakan untuk menggerakkan kendaraan Dengan penggunaan sistem hybrid Diharapkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan emisi gas buang menjadi lebih rendah Caterpillar sebagai produsen alat berat Apakah ikut memproduksi alat berat dengan teknologi hybrid? Ternyata, Caterpillar juga memiliki alat berat hybrid Bahkan, Caterpillar menerapkan hybrid sistem pada truk tambang terbesarnya Ket 798 AC adalah truk tambang terbesar yang menggunakan hybrid sistem Trak 798 AC memiliki ketinggian 6,7 meter dengan panjang 15,7 meter Dan kapasitas muatan bisa sampai 410.000 kg atau 410 ton Trak 798 AC menggunakan penggerak roda belakang Yang menggunakan ban ukuran 59x80 R63 Atau dengan ring 63 inch Karena menggunakan sistem hybrid Trak 798 AC masih menggunakan enjin diesel Enjin diesel pada trak 799 AC bukan digunakan untuk menggerakkan roda belakang langsung Tapi digunakan untuk menggerakkan generator set Yang akan menghasilkan arus listrik untuk menggerakkan motor listrik pada roda belakang Enjin yang digunakan adalah enjin C175 Dengan konfigurasi V-enjin 16 silinder dan berkapasitas 85.000 cc Tenaga yang dihasilkan enjin ini adalah 3500 horsepower Air intake and exosystem pada enjin C75 menggunakan 4 buah turbocharger Dan dilengkapi dengan air to air after cooler Sistem ini berbeda dengan yang digunakan pada enjin seri 3500 Yang masih menggunakan jacket water after cooler Untuk mensuplai ban bakar selama trak beroperasi Cat 798 AC memiliki fuel tank dengan kapasitas hampir mencapai 5000 liter Tepatnya 4922 liter Karena menggunakan sistem hybrid Cat 798 AC sudah tidak memiliki transmisi dan diferensial seperti pada trak konvensional Sebagai gantinya digunakan motor listrik arus bolak-balik untuk menggerakkan roda belaka Pada kondisi bermuatan kecepatan trak bisa mencapai 64 km per jam Untuk menghentikan laju dari trak digunakan sistem pengereman multidisk yang diaktifkan secara hidrolik dan didinginkan oleh oli hidrolik Untuk keselamatan dalam pengoperasian Cat 798 AC dilengkapi juga dengan auto retarder Body up reverse neutralizer Reverse shift inhibitor Body up shift inhibitor Neutral cost inhibitor Dan neutral cost inhibitor Monitoring sistem yang digunakan adalah cat advisor Operator dan mekanik bisa membantu kondisi trak pada saat beroperasi Dan bisa juga untuk melakukan proses perawatan Sobat tambang Itulah sedikit informasi tentang trak 798 AC yang menggunakan sistem hybrid dari caterpillar Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh